Jangan hanya puas jadi orang pintar, jadilah orang yang cerdas. Jangan hanya puas jadi orang pintar, jadilah orang yang cerdas. Jangan hanya puas jadi orang pintar, jadilah orang yang cerdas. Jangan hanya puas jadi orang pintar, jadilah orang pintar, jadilah orang pintar, jadilah orang pintar. sehingga tadi malam bisa observasi di lantai 7 dan hasilnya menurut saya agak lumayan walaupun akhir-akhirnya juga mendung tapi memuaskan sekali sebagai pesantren mungkin asalam sebagai rule mode rule mode-nya ilmu falak sehingga tidak hanya mengajarkan teori-teori yang hanya bersifat membaca tetapi lebih dari itu dipraktekkan dengan sesuatu yang nyata yang ini mungkin tidak banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang di dunia pesantren punya dan berpikiran kayak demikian jadi sering-seringnya pokoknya ya ya isu mojo kitabe pokoknya wis hatam ya tapi ketika kita ngomong masalah praktek ya itu jarang mereka mengetahui dan jarang mereka bisa mempraktekan sehingga aplikasi dari model kayak demikian ketika ada perbedaan yang penting pokoknya sumuliru yati ya dari dulu ketika perbedaan itu dimana-mana jalilnya orang-orang itu ya sumuliru yati saja kayak-kayaknya tidak ada jalil lain selain itu jadi bagaimana Pak Yayi kenapa kok ini perbedaannya ya karena kan kita sudah terang gitu jadi saya belum pernah dengar ada dalil lain sehingga seorang pengasuh pesantren ataupun ya pimpinan lembaga itu kalau ditanyai mesti sudah kenek bedek di depan jalilnya mesti itu walaupun keterangannya itu beda-beda kalau di asal-lamin dipraktekan itu jadi rukia itu ya kalau bahasanya ya ya rukia saja dari dulu rukia itu kayak begitu dan ini pernah saya praktekan betul ketika saya jadi ketua lembaga kalau dulu masih lajna falakiyah di kabupaten Jember geger dengan ketuanya karena mempraktekan sumuliru yatihi jadi yang sana sumuliru yatihi dalilnya saja saya sumuliru yatihi saya prakteknya saja harapan kami asal-lamin ini bisa memberi motivasi memberi motivasi dan ngeruh nopo ya jadi supaya kalau bisa kayak semacam kalau saya di bidang K.O.A itu memberi penyuluan itu saya enggak tahu gimana bahasa enaknya itu pesantren-pesantren yang ada bahwa ini loh untuk ukuran modal saya pikir cara materi itu banyak yang mampu walaupun tidak tidak harus memberi peralatan yang yang mahal-mahal tapi yang menurut saya yang sering sering gaduk itu prakteknya kita lihat saja kalau yang saya ketahui di pesantren-pesantren besar kayak Lerboyo Loso itu sampai sekarang Lerboyo itu ya belum punya teleskop sendiri Loso itu ya belum punya teleskop sendiri kalau saya lihat perganet teleskop dengan mobil Neva Ribbonnya pengurus saya pikir ya seik seik larang Ribbonnya pengurus tapi kenapa dia enggak punya menurut saya bukan karena dia tidak mampu dia tidak punya gerget dia tidak punya gerget untuk untuk bawa itu perlu Pak itu menurut saya yang 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 jadi tugas dari pimpinan kasah di sini untuk memberi penyuluan ke pesantren-pesantren itu bahwa gerget itu harus ada gitu ya kalau di tempat kami di Jember sana saya sampai melengar memberi itu sampai melengar betul ketika saya jadi ketua Lajena itu dan itu memang sulit saya enggak ngerti kesulitannya di mana dan pernah saya di Jember itu belum ngomong saja kalau bahasanya orang minta itu sudah diusir gitu ya jadi belum ngomong saja sudah diusir yang yang macam dengan alasan yang yang menurut saya dibuat-buat gitu ya jadi dengan alasan yang dibuat-buat yang kenapa kok macam-macam ibadah saja kok dipersulit itu jadi itu kan alasan yang macam-macam alasannya dibuat-buat gitu ibadah ibadah saja kok dipersulit padahal danalnya mudah itu tadi di mana-mana ya situ saja jadi padahal mereka enggak paham bahwa dengan kita mengetahui apa istilahnya rahasia alam semesta ini betapa tauhid seseorang itu luar biasa itulah mungkin yang tidak banyak orang tahu dipikir ilmu falang itu yuk yuk hitung awal bulan wong kiblat saya sekarang kan di HP itu ada saya pernah diomongi begitu itu sebenarnya kalau di dilepuk noati itu ya menyakitkan betul ngelahra betul tauh dihapir itu ada waktu sholat juga begitu yang intinya omongannya sama memberikan apa ya memberikan masukan memberikan penyuluan terhadap orang-orang begini ini juga enggak mudah saya yakin pimpinan asalam ini mungkin harus mampu harus mampu memberikan penyuluan-penyuluan apalagi sudah saya tadi malam itu sudah menjeluk ya mencoba observatorium mobile observatoriumnya itu sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana dan ngalah no ilfa ini kalau seandainya saya anggota lembaga falakia itu mungkin mulai langsung langsung panas dingin ngalah-ngalah no ini gak enak manas hati lembaga sekecil tingkat ini anak ranting WPNU ini sangat-sangat menyakitkan hati itu betul ya tapi inilah kenyataan yang harus diterima saya berharap nanti teman-teman dari KASA ini betul-betul ya itu tadi yang penting memberikan penyuluan menurut saya tidak karena saya gak tahu harus 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 berbuat apa gitu walaupun yang pernah saya perbuat itu hanya tingkat kabupaten saya tidak belum merambah tingkat-tingkat yang yang lebih luas seperti yang saya ceritakan tadi kayak di ke Lirboyo ke Ploso kalau di Jawa Timur dan banyak tempat-tempat lain kayak di Jawa Timur yang terkenal sumber falaknya itu kayak di sebelah saja anak turunnya juga tidak punya gerget apalagi mengembangkan saya berharap nanti teman-teman di KASA ini bisa bisa menjadi rule dan bisa memberi penyuluan jadi menurut saya yang titik beratnya itu memberi penyuluan bahwa falak itu tidak hanya ngukuran ragi belat yang bisa dilihat dari HP waktu sholat juga tidak hanya dari jam yang ada di HP karena sementara ini alasannya mereka itu pasti itu dengan tanda kurung yang besar sekali kenapa ibadah harus dipersulit itu jawaban yang sangat menyakitkan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan hanya puas jadi orang pintar jadilah orang yang cerdas m m m m Terima kasih telah menonton